Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, selamat siang, selamat sore selamat malam dan selamat datang di dapur mas Briwo ya ide menu jumat lagi kali ini mas Briwo mengajak kalian untuk buat menu jumat kue tiaw ayam bakso goreng caranya gampang banget yuk kalau kalian penasaran langsung aja ya pertama kita akan rebus dulu kue tiaw nya ini kue tiaw nya mas Bri rebus sekitar 3 menit sesuai dengan petunjuk pada kemasan ya jadi kalian boleh pakai kue tiaw basah atau kue tiaw seperti ini ya kue tiaw kayak gini yang harus direbus dulu gak masalah sama aja ini kalian rebus dulu seperti ini di air panas ya jadi didihkan air kalau udah panas baru kalian masukkan kue tiaw nya kemudian kalian bisa kasih sedikit minyak ya sedikit minyak supaya dia tidak menggumpal ya jadi kue tiaw itu harus terpisah satu sama lain ya supaya bumbunya kalian bisa ngereset nah kalau udah 3 menit kalian bisa angkat ini mas Bri pakai 4 pack ya 4 pack udah mas Bri jadiin satu kemudian ini dikasih tadi kasih minyak ya kemudian di di awur-awur gitu ya supaya dia tidak lengket satu sama lain nah kita panaskan minyak sebelumnya kalau udah panas minyaknya ya kalian boleh masukkan buang putih buang putih ini mas Bri pakai 5 siung 5 siung buang putih dicop kecil-kecil gitu kalau misalnya dia udah berbawah harum lalu kalian masukkan ini daging ayam ya ini dada ayam dada ayam mas Bri pakai sekitar 500 gram 500 gram dada ayam tanpa tulang ya dipotong kecil-kecil gitu setelah itu kalian bisa masukkan juga bakso kalian boleh pakai bakso ayam boleh pakai bakso sapi atau bakso ikan ini masri pakai bakso ayam bakso ayamnya ini totalnya sekitar 25 biji ya dipotong kecil-kecil seperti itu kalau misalnya kalian ada sosis kalian bisa masukkan juga sosis ya supaya lebih lengkap kalau ada ati ampela ada udang segala macam boleh masuk semuanya disitu nah ini mas Bri tambahkan juga ada telur karena ini tadi 4 pack telurnya ini 4 butir ya jadi masing-masing 1 pack itu 1 ya 1 butir telur dan ini ada seasoningnya ada minyak ikan minyak ikannya 4 sendok makan karena tadi kita pakai 4 pack ya kemudian ada kecap asin 4 sendok makan juga kemudian mas Bri juga pakai saus tiram ini 4 sendok makan oh iya pada waktu masukin ini kalian bisa kalian boleh kecilkan apinya ya tapi kalau misalnya udah masuk semua kalian bisa besarkan lagi apinya karena kalau masak kue, tiyo, mie, segala macam nasi goreng itu harus api besar ya supaya bumbunya itu benar-benar ngeresap nah kalau misalnya udah jadi satu semuanya kalian masukkan sayurannya disini mas Bri pakai sawi hijau kemudian maplikasi lada lada bubuk itu satu saset itu ya sekitar 1 sendok teh gitu kalau misalnya kalian mau yang pedes kalian bisa tambahkan cabai atau kalau bisa tambahkan saus sambal dan saus tomat juga enak nah kalau udah masuk semuanya ini kita masukkan kue teong udah kita rebus di awal tadi ya nah seperti ini jadi kue teong bagus itu dia tekstur eh tekstur lagi dia kue teongnya itu harus pisah-pisah gitu ya gak menggumpal ya nah setelah ini kalian bisa tambahkan kecap jadi nambahin kecapnya itu setelah kue teongnya masuk ya nah seperti ini jadi dia bakal bakal ngeblend dengan sempurna ya ini mas Bri kecapnya kasih sekitar 5 sendok makan tapi kecap itu tidak akan tidak ini kasih garam sedikit ya tidak jadi patokan ya karena kan kecap yang mas Bri pakai dengan kecap yang kalian pakai itu bisa jadi beda ya jadi tingkat kekentalannya tingkat kemanisannya itu bisa beda disini mas Bri pakai 5-6 sendok makan ya nah seperti ini tipikal kue teong di daerah mas Bri itu ya kayak gini agak lebih banyak kecapnya jadi warnanya gelap gitu nah kalian bisa tambahkan tadi ada air air sebanyak sekitar 400 ml ya air ditambahkan kemudian ini mas Bri kasih kaldu bubuk ya air itu ditambahkan supaya dia bisa nyampur lagi bumbunya dengan kue teongnya dan dia bisa tercampur dengan baik dan rasanya lebih mantap ya nah seperti ini ini yakin benar-benar enak kalian harus coba cara buatnya simple dan menu nya juga bahan-bahan juga simple banget dan ini masri tambahin daun bawang untuk aromanya supaya lebih harum ya dan terakhir kita tinggal tambahkan tauge tauge ini mas Bri pakai semuanya sekitar setengah kilo ya 500 gram jadi total semua ini nanti mas Bri jadikan sekitar 15 15 box ya masing-masing box itu ditimbang itu ukurannya sekitar 230 sampai 250 gram ya jadi harus ditimbang supaya benar-benar adil ya nah seperti ini jadinya ini tampilannya udah good looking ya insyaallah enak ini oke udah selesai ya tinggal kita sisikan kita akan buat acarnya acarnya gampang aja kita pakai timun pakai wortel pakai bawang merah ya sama kita kasih sedikit garam gula 1 sendok makan gulanya lebih banyak ya sama ini ada cuka dapur sekitar setengah sendok makan ya atau sesuai selera kemudian jangan lupa dikasih cabai cepulus kayak gini tinggal diaduk ditambahin sedikit air ya airnya paling sekitar 1 sendok makan aja supaya untuk nyampulin bumbunya tadi ya dan ini kalian boleh buat di awal kalau misalnya udah selesai ya kalian bisa masukkan di kulkas nah seperti ini jadi gak ada dimasak ya tapi semuanya udah dipastikan bersih semua oke kuitnya udah selesai acar udah selesai tinggal kita packaging ya tinggal seperti ini kalian kasih disitu ya acarnya dan jangan lupa dikasih taburan berambang goreng yang banyak supaya harum enak mantap oke itu aja video untuk kali ini semoga kalian suka dan juga bisa menginspirasi dan buat kalian yang baru juga gabung kesini kalau kalian suka video-video detail ini jangan lupa ya dibantu di subscribe dikasih like di komen juga di share terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax